Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama saya dimasal faruk dalam channel belajar kita dimasal faruk dimasal cuci townland kali ini kita akan belajar bagaimana caranya melakukan routing pada sebuah STB set up box STB in the home ini tipe B B860H ZXV10 B860H tanpa melakukan bongkar pada unit ini tanpa melakukan bongkar mohon maaf jika ada suara kucing ini lagi makan oke disini kita akan memakai satu alat bantu yaitu apa USB ya kabel USB male to male male to male ini male to male itu adalah kabel USB cowok dan satunya adalah juga cowok ya jadi kayak gini bukan kayak kabel perpanjangan USB extender itu ya jadi ujungnya yaitu ujungnya adalah ujung USB male cowok dan sebelahnya juga ini bisa teman-teman buat sendiri tapi saya pilih beli saja karena beberapa kali saya melakukan uji coba selalu gagal ya membuat sendiri padahal gampang sebenarnya mungkin saya kurang rapi dalam melakukan soldernya saja tapi ada beberapa teman yang sudah mencoba membuat sendiri dan berhasil intinya harus menyediakan kabel USB male to male ya male to male itu ini kalau beli sekitar harganya sekitar 10 ribuan di toko online itu banyak kalau di toko offline kayaknya ada juga di toko-toko elektronik di sekitar kita ya tapi saya lebih milih toko online karena memang sudah terbiasa dan kebetulan ada barang lain yang dipesan itu saja cara melakukan routing STB ini cukup mudah ya teman-teman kita tinggal mendownload file-nya ya file root-nya dan kita tinggal hubungkan USB ini ke USB 2 biasanya saya pakai USB 2 USB 2 dan yang satunya dicolokkan di komputer ataupun di laptop ya ada berapa tipe bukan berapa tipe ya ada dua dua apa ya pengalaman yang saya lakukan yang pertama ada STB yang pas langsung dicolokin gini pas langsung dicolokin ke USB langsung menyala ini ada tandanya kalau menyala warna hijau entah sebelah mana lupa saya ada tandanya warna hijau ada yang memang harus pakai adaptor ya silakan dicoba aja teman-teman entah itu bisa menyala harus pakai adaptor ataupun langsung dengan USB-nya kalau dengan USB-nya biasanya sebelum dicolokin USB-nya saya tekan dulu tombol power-nya disini yang ini tombol power-nya baru dicolokin USB-nya yang satunya tentunya sudah terhubung ke PC ya ini terhubung ke PC misalkan dan satunya dicolokkan sembari menekan tombol power jangan dilepas dan kita colokkan ke USB-nya sampai driver-nya USB-nya terdetek di PC ataupun di laptop oke untuk praktiknya kita langsung aja kembali ke laptop oke kita sudah berada di depan PC ya jadi teman-teman bisa menggunakan PC ataupun laptop dan saya hubungkan SDB-nya ke USB ini tidak saya videoin karena kita fokus ke layar PC saja masuk ke LAN USB-nya masuk ke USB 2 di SDB dan masukkan ke USB laptop atau PC ini kebetulan tapi teman-teman tidak bisa lihat kebetulan power-nya tidak menyala dan kita tekan seperti yang saya bilang tadi kalau power-nya tidak menyala pada saat USB dihubungkan tekan tombol power pada saat USB sudah terhubung semua baik ke PC ataupun ke SDB dan tekan tombol power sambil kita pancing menggunakan adapter kita masukkan adapter sebentar sampai power menyala dan terdengar bunyi terhubung di PC nah itu lalu kita cabut adapternya dan kita lepas tombol power-nya maka pada saat kita cabut adapter tombol power atau lampu power masih tetap menyala di SDB ya itu kalau kita sudah menginstall driver maka SDB otomatis akan terdeteksi di device manager ya driver-nya sudah ada di sini juga di folder amelogic USB driver jadi install dulu driver-nya sebelum menghubungkan ke PC kalau perlu setelah install driver restart dulu PC-nya gitu biar driver-nya betul-betul meresap kira-kira begitu ini sudah sekalian ada tutorial-nya menggunakan USB to USB ya USB male to male kita mengeksekusi proses root ini memakai command tool update jadi semacam ada teman-teman yang juga memakai putih tapi kita memakai command tool semacam seperti itu semacam CMD tapi ini file-nya sudah ada ini update ESE tapi kita tidak bisa menjalankan langsung klik dua kali jadi kita harus tombol shift di keyboard dan klik kanan di mouse seperti itu kalau klik kanan tanpa menekan tombol shift maka yang tampil seperti ini kalau klik kanan sambil kita tekan tombol shift klik kanan tekan tombol shift dulu lalu klik kanan maka kanada bacaan open common windows here lalu kita klik kita tinggal copy paste aja di petunjuknya ini yang pertama update full CMD 7f dan lain sebagainya kita copy aja bagian atas ini dan kita paste di sini dan pastikan prosesnya adalah pesannya adalah sukses dan enter sudah paste enter itu rate status return sukses kalau memang gagal pasti karena usb nya atau device nya belum terhubung seperti itu lalu kita eksekusi perintah kedua di copy juga dan kita paste langsung ke CMD nya enter sukses dan kita eksekusi perintah ketiga update reset maka STP akan masuk ke mode update firmware dengan ada tanda centung di PC biasanya seperti itu nah itu ini sudah siap di routing update reset sukses full selanjutnya ini ada perintahnya update logo system update command tool ini perintahnya update partition bot e bot emg karena ini biar mudah aja teman-teman jadi ini file nya masih saya letakkan di dalam folder dan folder folder lagi jadi perintahnya ini di bot e di luar folder ya bot e di drive e maksudnya di drive e dan file nya adalah bot emg dan juga di sistem emg juga di logo emg juga jadi lebih mudahnya kita copy aja ketika file ini di luar folder langsung di drive e ya lumayan besar ya file nya ada hampir 2GB jadi biar tidak merubah perintah ini biar gampang ini petunjuknya seperti itu dan sudah saya praktekkan hasilnya ada di video saya sebelumnya link nya bisa dilihat di deskripsi hasil dari proses routing ini sebenarnya ini prosesnya saya balik jadi videonya hasil routing nya nanti saya upload dulu dan video prosesnya saya upload kemudian itu sudah tercopy maka kita bisa langsung jalankan perintah selanjutnya yaitu update partition bot e garis miring bot emg jadi kalau file nya tetap di dalam folder nanti tidak terbaca kecuali ini nya diubah link nya ini diubah jadi biar mudah ikut saja ini disesuaikan ya teman teman ini kalau memang ada di drive d jadi tinggal diubah saja ini d tetapkan di d di luar folder langsung eksekusinya perintah di drive d karena di e ini saya ubah ke e copy dan kita paste dan enter nah itu sukses untuk selanjutnya kita update sistemnya ini prosesnya agak lama agak lama jadi harap sabar menunggu ini ada sekitar 5 sampai 10 menit kalau tidak salah ya itu sudah saya paste dan kita enter ya ya itu masih proses download 1% sampai 100% tentunya ukuran file sistemnya juga lumayan besar kayaknya sistemnya emang 1,7 giga jadi sampai 100% ditunggu saja nanti saya potong videonya biar cepat nanti setelah ini kita tinggal update partition dan reset setelah itu tinggal jabut STB nya dari USB dan langsung dinyalakan di TV dihubungkan ke TV nanti hasilnya lihat video sebelumnya aja sebelum ini ini saya rekam terbalik ini sebenarnya route nya saya lakukan lebih dahulu dan hasilnya saya rekam kemudian tapi saya upload lebih dulu nanti linknya hasilnya link-link hasil videonya hasil uji cobanya di TV lihat di video saya nanti linknya di deskripsi ini masih 17% ya ini sudah support mouse jadi kalau pakai mouse kursornya sudah kelihatan ya ini sudah 97% ya 98% sudah sebentar lagi kita akan lanjutkan proses selanjutnya 99% kita tinggal update logo dan reset oke ini sudah sukses sistem sudah diubah kita tinggal update logo kita copy paste dan enter oke sukses dan kita tinggal reset lagi setelah ini akan ada tanda di PC bahwa perangkatnya sudah bisa dilepas STB nya maksudnya bisa-bisa dilepas dan langsung dihubungkan ke TV dan lihatlah hasilnya gitu oke kita enter oke kita jabut dan hasilnya adalah di video saya yang linknya ada di deskripsi terima kasih mohon maaf jika ada salah-salah kata atau salah-salah penyampaian saya cuma sekedar berbagi tidak maksud menggurui sekali lagi mohon maaf untuk para master yang lebih senior dan terutama untuk yang membuka usaha jasa road mohon maaf sekali lagi saya cuma berbagi apa yang saya tahu dengan harapan semua teman-teman bisa belajar bisa melakukan routing sendiri mengeksekusi sendiri tentunya dengan apa intinya hasil karya sendiri itu jauh lebih memuaskan daripada langsung kita beli jadi seperti praktek terima kasih sekali lagi dan mohon maaf saya Dimas Alvaro dari channel belajar Dimas Percinta Online Dimas Alvaro Dimas Percinta Online dan semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dimas Percinta Online